Intro Halo selamat malam pemirsa jumpa kembali dalam Economic Challenges bersama saya Kania Sutisnawinata Pemirsa selama berpuluh tahun perusahaan keluarga atau family business menjadi salah satu penopang perekonomian sebuah negara termaksud di Indonesia dan seringkali diindetikan dengan value atau nilai tradisional yang dianut maksud saya dalam keluarga dan perusahaan-perusahaan ini terbukti mampu bertahan bahkan berkembang hingga beberapa generasi bagaimana perusahaan-perusahaan ini mengelola bisnis sekaligus bertransformasi untuk menghadapi berbagai perubahan dan juga bagaimana para perintis usaha ini mewariskan semangat dan juga budaya entrepreneurship mereka kepada generasi berikutnya Kita langsung saja akan menyapa beberapa narasumber istimewa untuk malam hari ini Pertama-tama sudah hadir diantara kita salah satu tokoh pengusaha nasional yang juga founder dari kelompok usaha sentral Cipta Murdaya Group Bapak Murdaya Widiawimarta Po Selamat malam Pak Murdaya Po Terima kasih telah bergabung bersama kami di Economic Challenges Dan juga bersama Pak Murdaya Ini juga merupakan persembahan istimewa untuk malam hari ini telah hadir Bapak Karuna Murdaya Salah satu penerus atau generasi kedua dari kelompok usaha Murdaya yang kita kenal bergerak di berbagai sektor bisnis di Indonesia Selamat malam Pak Karuna Terima kasih telah bergabung bersama kami Dan kemudian juga hadir Ibu Irawati Setiadi Presiden Komisaris sekaligus generasi penerus dari kelompok usaha Kalbe Pharma yang bergerak di sektor farmasi Selamat malam Ibu Irawati Terima kasih telah bergabung bersama kami Dan seperti biasa Pemirsa sebelum kita memulai perbincangan kita pada malam hari ini Terlebih dahulu kita simak informasi pengantar berikut ini Ya baiklah langsung saja kita mulai perbincangan harusnya tadi ada informasi pengantar Tapi saya akan langsung ke Pak Murdaya Po kalau begitu untuk mengetahui lebih jauh mengenai rekam jejak yang sudah ditorehkan Pak Murdaya Po di bisnis atau di lingkungan bisnis Indonesia Yang kita ketahui Bapak dikenal sebagai sosok multitalenta bertangan dingin dan terbukti Anda berhasil membangun kelompok usaha yang dirintis dari nol ya Pak ya Awal mulanya itu seperti apa Pak Murdaya Po bisa diceritakan sedikit Saya coba mengingat ya Ya mulainya ya Saya punya tekad Tekad yang luar biasa Untuk bisa jadi pengusaha yang sukses Tekad itu Membuat saya penuh dengan energi Jadi Untuk itu saya harus rajin dan kerja keras Selain itu harus jadi orang jujur dan bisa dipercaya Nah itu model pertama Oke Memang zamannya dulu sampai sekarang lain Zaman dulu memang Tidak semaju sekarang ini yang semua fasilitas ada Zaman saya dulu air condition aja belum ada Waktu saya mulai usaha Jadi Satu-satunya Untuk bisa sukses adalah Kita harus bisa membaca Kemana negara kita ini mau Menuju kemana Apa opportunity yang paling bagus Untuk orang yang tidak punya modal Ya saya katakan Dan saya yakin punya tekad itu Pasti bisa timbul Kreatif dan lain-lainnya Punya tekad yang datang dari mana Pak? Sumbernya Asal-muasalnya Apakah dari sejak awal Cita-citanya Bapak ingin jadi pengusaha yang sukses Atau seperti apa? Saya memang dari desa yang kecil sekali Dari Welingi Bitar Ya mulai kecil kerja Jaga toko Dato Kelontong Tapi karena saya melihat Di kota-kota besar tuh Orang kenapa bisa kerja besar Dan lain-lainnya Kenapa saya harus buang waktu disini Jadi saya memang Langsung saya pikir Tidak mau sekolah di tempat yang kecil Di kota yang kecil Tapi awal mula persinggungan dengan bisnis Itu dengan menjaga Toko Kelontong pada waktu itu? Tidak Background saya kecil Background saya tuh kecil Punya Jadi kenapa saya Mau ke bisnis Saya anggap saya tuh punya pengalaman Di bisnis Oke Tapi sangat kecil Jadi Udah menjadi darah daging saya Mulai kecil tuh Senang bisnis Mulai kecil senang bisnis ya? Saya mikir Satu-satunya jalan Untuk sukses adalah Belajar dari orang yang sukses Yang Maju Dan tidak mungkin bisa Di kota kecil Di desa Harus di Kota besar Harus di kota besar Kalau sekolah Harus di kota yang besar Tidak boleh tanggung-tanggung Bila perlu Kalau kuliah Harus kuliah di Kalau bisa Adalah universitas yang Salah satu terbaik Di Indonesia Jadi dari sejak awal Impiannya itu selalu besar Begitu ya Pak Iya Oke Apa pengalaman yang tidak terlupakan Pak Selama merintis usaha Pernah melalui Masa jatuh bangun Pernahkah mengalami kegagalan Selama merintis usaha Sampai dengan sekarang Sudah sukses dengan Kelompok usaha ya Pak Ada 44 perusahaan lebih Kalau tidak salah Kalau tidak pernah gagal Tidak pernah bisa maju Jadi biasa Saya selalu katakan Begitu gagal Ya itu Ya syukur deh Kalau gagal Saya bisa bangun lagi Jadi memang itu Kita harus Tidak pernah boleh putus asa Ya Ya Sekelah sesuatu itu Kalau diusahakan dengan benar Ya Pasti bisa Memang Dalam usaha itu Tidak mungkin selalu untung Ya Jadi Kita tahu kenyataan itu Di situ Jadi kita harus Tabah menghadapin itu Banyak sekali Cara melewatinya adalah dengan Sabar Dengan Ketabahan Dan kerja keras Ya rajin Harus rajin terus Tidak boleh Kenal waktu Tidak boleh Capek Gitu aja Adakah nilai-nilai yang berubah Bapak tadi juga mengatakan Zaman kan selalu berubah Pak Iya Adakah nilai-nilai yang berubah Yang Bapak pegang Sejak merintis usaha Sampai dengan sekarang Bapak Di sebelahnya sudah ditemani oleh Pak Karuna Pak Karuna ini generasi kedua Berarti Iya Nilai-nilai yang sama Apakah masih ditanamkan Ke anaknya Bapak Yang saya tanamkan adalah Kemauan yang keras Ya Mau belajar Mau lihat orang lain Sukses itu bagaimana Itu aja Dan Saya usahakan Bakatnya anak saya itu Dimana Cocoknya dimana Ya Dan Memang saya sadarin Lain Kalau kita mulai kerja sendiri Itu Kita selalu Bisa detail Satu-satu Bagi anak saya Tidak mungkin Jadi dia harus bisa dibantu Orang yang profesional Mendampingin Yang Ngerjakan detail Dan lainnya itu 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 harus kita sadar Karena juga Jamannya udah lain Jamannya digital Dan zaman saya lain sekali Banyak sekali perubahan Tapi masih terus survive Unsurnya Unsurnya itu adalah tetap Kerja keras Rajin Pendidikan penting Tapi dengan kerja keras Rajin Orang dari kreatif Semangat Itu Kalau menurut saya Menurut Bapak seperti itu Boleh tepuk tangannya Buat Kalko Saya ingin tanya Kalau begitu ke Pak Karuna Langsung Apa tantangan terberatnya Sebagai generasi kedua Sekarang ini Untuk melanjutkan usaha Yang sudah dirintis Oleh Bapak Beberapa tahun yang lalu Atau beberapa puluh tahun yang lalu Ya ini Kasus sedikit spesial Khusus buat family business Ini satu cerita Saya baru kembali ke Indonesia 13 tahun lalu Dulu TK-nya di Amerika Sampai S2 Dulus di Amerika juga Waktu saya masuk Itu 13 tahun lalu Saya betul-betul Tidak tahu apa-apa Apa jabatannya Waktu masuk dulu Saya masuk Jabatannya Direktur Direksi Sekarang 13 tahun Kemudian Jam terbangnya Lebih banyak Itu tanggung jawabnya Juga makin lama Makin banyak Itu sekarang Jabatannya Direksi Karena itu Sering di urusan Family business Itu direksi Itu kode Artinya Anak bos Dan selama bosnya Masih ada Itu tetap saja Oke Itu Salah satu tantangannya Itu Susah Bandingkan diri sendiri Sama orang lain Misalnya profesional Apakah saya Duduk di posisi ini Karena saya cukup rajin Cukup Cukup pinter Atau cuma karena Anak bos saja Dan karena itu Saya sering lihat Saya diri sendiri Dan itu orang Di perusahaan Keluarga lain Itu juga Rasa Apa Apa Cukup Enggak Itu Cukup rajin Cukup pinter Atau gimana Sekarang masih merasa Seperti itu Setelah menjalani 13 tahun Sudah tidak Terlalu sibuk Terlalu sibuk ya Berarti sudah tidak ya Sudah tidak memikirkan itu lagi Nanti saya akan tanyakan Lebih lanjut Tapi kita harus Jedah terlebih dahulu Berarti pas pak Porsi kerjanya sudah cukup Berarti bagi pak Karuna Banyak sekali urusan Yang harus dipegang Sekarang ini Yang harus diselesaikan ya Baik Kita akan jedah terlebih dahulu Akan kita lanjutkan Perbincangan ini Sesaat lagi Pemirsa Tetaplah bersama kami Gini mencatat Sejumlah perusahaan besar Yang menguasai Pangsa pasar global Ternyata berawal Dari bisnis keluarga Umumnya Perusahaan-perusahaan ini Pertahan puluhan Bahkan hingga ratusan tahun Dengan mempertahankan Value yang diwariskan Secara turun-temurun Bisnis lintas generasi ini Juga berkontribusi Sangat besar Terhadap perekonomian Sebuah negara Riset PricewaterhouseCooper Mencatat 95% Perusahaan di Indonesia Adalah perusahaan Berbasis keluarga Yang sudah ada Sejak puluhan tahun Bergerak di sejumlah Sektor industri Beberapa di antara Perusahaan ini Bahkan sudah mewariskan Estafet kepemimpinan Perusahaan Pada generasi ketiga Namun Mempertahankan value Dan tradisi Dalam sebuah bisnis keluarga Tentu tidak mudah Ketidakpastian global Perkembangan teknologi Hingga perubahan Yang sangat cepat Di era digital Menjadi tantangan Bagi pewaris Tahta untuk Melanjutkan dinasti bisnis Lalu bagaimana Para tokoh bisnis ini Mewariskan budaya Dan semangat Entrepreneurship mereka Pada generasi penerusnya Ya Pak Mirsa Ya Pak Mirsa Anda kembali bergabung Bersama kami Di Economic Challenges Saya akan lanjutkan Perbincangannya Bersama dengan Generasi penerus Begitu ya Dengan Pak Karuna Ingin menanyakan Lebih lanjut Sejak kemudian Bergabung Anda mengatakan 13 tahun yang lalu Anda dilibatkan Dalam kelompok usaha Yang dirintis oleh Bapak Kemudian Diberi jabatan Dan diberi tanggung jawab Diberi konangan Yang semakin tahun Semakin banyak Gitu Adakah transformasi Yang kemudian Anda lahirkan Ketika kemudian Anda terlibat Dalam bisnis ini Atau bagaimana Anda melihatnya Ya itu Bisnis jalan terus Dan selalu ada Oportunitas Dan itu ikut ekonomi Sejak saya mulai Itu saya pernah Bangun beberapa Perusahaan baru Itu JV baru Kemitraan baru Dan juga Itu kalau property Itu selalu development sendiri Misalnya itu Tanggung jawab Untuk Misalnya bangun mall Pertama itu Tanggung jawabnya Untuk mungkin leasing Cuma satu hal kecil Selanjutnya Oke itu Lebih banyak untuk Profit and loss nya Untuk financing Mungkin bisa dijelaskan Kelompok usahanya sekarang Bergerak di bidang apa saja Pak Karuna Sekarang itu CCM Digerak di bidang property IT Infrastruktur Alat berat Kayu Sawit Agro Ya banyak So itu diversifikasinya banyak Lebih dari 40 perusahaan Lebih dari 40 perusahaan Dan tenaga kerja Tenaga Ya Lebih dari 30 ribu 30 ribu Lebih Itu bagi-bagi tanggung jawabnya Seperti apa Pak Murdayapo kan sekarang punya Empat anak ya Kemudian Seperti apa Kurang lebih Pembagian porsi Kepemimpinan Dalam mengelola perusahaan Yang memang Anak usahanya banyak ini Pak Jadi gini Jadi memang saya bagi siapa Bakatnya dimana Dan saya tadi katakan Senengnya dimana Saya suruh spesialis mereka Ada yang gak suka sama sekali Yang gak apa-apa Sepeliat sebentar Pendengar sebentar aja Oh gitu Tidak saya paksakan Oke Jadi yang sekarang aktif Hanya dua Dua anak Iya Prasra sama Karuna Dua aja Ya mereka harus kerja keras Untuk tahu itu Karena ya Gak susah Kalau punya kemauan Gitu ya Tapi ada Ada sosok pembimbingnya Mungkin Pak Sosok pembimbingnya Bapak sendiri Bagi saya Apalagi mereka Dari kecil Di luar negeri Ya Kita harus sadar Kalau bisa Jangan langsung Diberikan pemenang semuanya Kita berusaha Memberikan pemenang Tapi sambil kita harus Awasin Kita bernasihat Supaya Sebagian putusan mereka Tapi Putusan utamanya Harus dirundingkan Sambil saling mengerti Semua Oke Jadi gitu Kita masih Betul-betul Involve Saya sama istri saya Untuk proses pengambilan Keputusannya Iya Setiap kali harus Berkonsultasi terlebih dahulu Iya Dengan Bapak Masih lebih dominan Oke Baik Saya ingin beralih dulu Kalau begitu ya Pak Karuna Pak Karuna Geleng-geleng kepala ya Tidak Ya setuju Setuju ya Masih dominan Masih oke Baik Saya ingin beralih ke Bu Ira Kalau begitu untuk menceritakan Bagaimana proses regenerasi Proses regenerasi Di Kalbe Farma Anda sekarang adalah Generasi kedua Presiden Komisaris Ya Saya generasi kedua Jadi memang Sejak lulus Dari Sekolah Di Universitas Masuk ke Bekerja Tapi gak sebagai direksi Mulainya dari Mulai dari bawah Dan terus Naik Itu dalam Di tahun 2008 Saya menjadi Presiden Direktur Lalu Setahun yang lalu Saya pikir Perlu untuk juga Regenerasi Jadi Saya menjadi Preskom Dan Menunjuk Presiden Yang dari Profesional Dalam hal ini Untuk Mengambil alih Jadi Presiden Sehingga saya juga bisa Masih membimbing Untuk Untuk Melihat Bagaimana Perusahaan ini Di bawah ke depan Karena kita kan juga Pada Beberapa tahun yang lalu Men set visi Misi Strateginya Jadi Make sure Bahwa Itu akan Juga Mencapai Kesana Dan juga Yang gak bisa Dilepas langsung Begitu harus Secara Mulus Kita juga Mendampingi Untuk bisa Make sure Mencapai Visi Misi Dan goals Kita Anda menyiapkannya Untuk Siapa Ini agak sedikit Unik Ibu Ira adalah Keponakan ya Dari founder Berarti ya Ya Kita ada 6 Co-founder Jadi Saya Yang dari Ke-6 itu Yang boleh dibilang Aktif Ada Ada 2 Dan Saya adalah Keponakan Dari Pak Bun dan Pak Bing Tapi pada Waktu itu Anda merasa Punya privilege Pada saat Awal Merintis Karit Ya Gimana pun Juga ya Kalau dibilang Anak bos Begitu ya Ada juga Tetapi Berusaha Untuk Tidak berusaha Untuk menjadi Profesional Maka dari itu Saya pikir Penting sekali Untuk kita Mengetahui ya Bisnesnya Seperti apa Ya mulainya Harus dari Dari bawah Itu Kalau istilahnya Sekarang mungkin Bilangnya Belusukan Ya memang Kita mulai dari bawah Untuk mengetahui Bisnesnya Seperti apa Supaya kalau kita Juga nanti Menjadi Bos Juga kita Kita tahulah Apa yang terjadi Di lapangan Di pasar Dan sebagai perempuan Tentunya punya nilai Tersendiri Sebagai perempuan Punya nilai Tersendiri Bagaimana Anda Menilai Atau membandingkan Kepemimpinan perempuan Dan laki-laki Apa kelebihan Yang dimiliki Seorang perempuan Untungnya Di keluarga Kami tidak Tidak Ada perbedaan Antara Laki Dan perempuan Jadi Saya sangat bersyukur Untuk itu Semua diberi Kesempatan Untuk Untuk sekolah Yang sama Jadi Selalu ditanamkan Oleh 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 paman saya Bahwa Whoever is the best Harusnya Menduduki suatu Whatever the position is Apakah Presidir Ataukah Manager Seperti itu Jadi Ya Melalui Saya kira Melalui Seleksi yang Saya Anggap Saya Anggap Ya sama Dengan Apakah Profesional Ataukah Juga Anak Atau Masih dari Keluarga Founder Dan Dan filosofi Yang ditanamkan Dari sejak awal Apa yang kemudian Menjadi Kunci Keberhasilan Anda Apakah itu Berkaitan dengan Filosofi yang Memang Dikembangkan Dalam keluarga Biasanya Kalau perusahaan keluarga Saya lihat Memang Apa ya Ada nilai-nilai Yang Yang biasanya Memang Diteruskan Jadi kalau Di keluarga kami Tadi bicara Sebelum ini Adalah trust Yaitu juga Memang Nomor satu Dan Toleransi Saya rasa Di antara Kami Saya lihat Juga dari Dari generasi Pertama Dari Dari Paman Tante saya Bagaimana Mereka Ya karena Mereka siblings Kaka adik Jadi mereka Lebih toleransi Kalau ada yang Mungkin berbuat Kesalahan Jadi Oke lah Udah lupakan Yuk kita Move on Sama-sama Kerja keras lagi Untuk mencapai Goals kita Jadi saya kira Itu Dan Sekarang Di pula secara Profesional KB Pharma Sudah go global Hadir di Sepuluh negara Perusahaan terbuka Banyak sekali Planning-planning Kedepan ya Ibu Ira Rencana ekspansinya Masih akan terus jalan Iya saya kira Apalagi Di Di jaman Sekarang ini Jaman Waduh Digital Banyak sekali Transformasi Yang terjadi Yang tidak Mungkin tidak pernah Kita alami Sebelumnya Jadi Kita Harus Siap-siap Bukan siap-siap Harus dengan Dengan cepat Dan agresif Menuju Menuju Dan ikut Dalam Perubahan ini Tidak bisa Tinggal diam Seperti selama Tapi bisa dirasakan Apakah transisinya Mulus Dari generasi pertama Ke generasi kedua Ibu Ira Merasanya seperti apa Dari generasi satu Ke generasi dua Ya pasti ada Ada perbincangan Di sana Dan juga Ya pasti diskusi Untuk bagaimana Ini menentukan Karena juga Saya kan Tidak cuma Sediri ada Di generasi kedua Ada Ada 15 orang Di antara kita Dan Memang Dipilih Tadi Pak Apo bilang Juga Memang tidak bisa Semuanya Iya Dan yang punya Passion Dan memang Harus Kerja Saya kira yang punya Passion itu Yang penting Baik-baik Kita akan lanjutkan Perbincangannya Masih ada beberapa Narasumber yang akan Bergabung bersama kami Di sini juga ada Pak Alexander Stefanus Rituan Presidir PT Pakuwon Jati Dan juga Renald Kasali Guru besar FE Universitas Indonesia Yang akan bergabung Sesaat lagi Tetaplah bersama kami Kami lanjutkan Perbincangannya Usai jeda berikut ini Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Pak Rituan Ya mereka juga Selalu Kalau saya Kalau saya Punya satu pikiran Terutama untuk Anak-anak saya dulu Ya Untuk menjaga Harmoni itu Harus Apa yang pokok Yang harus Dihindariin Dan tidak Boleh Terjadi Dan itu Memalukan Satu keluarga Yaitu Satu Karena berebut Kedudukan Di perusahaan Berebut Harta Terlanjut Kita akan bahas Soal mitos Yang tadi diungkap Oleh Profesor Renat Betulkah Perusahaan keluarga itu Hanya bisa bertahan Sampai dengan Generasi ketiga Begitu ya Kita akan bicarakan Selesai jeda berikut ini Tetaplah bersama kami Selesai jeda berikut ini Kembali bergabung bersama kami Di Economic Challenges Saya ingin ke Profesor Renat Lebih dahulu Untuk mengomentari Soal Perkembangan zaman Perubahan yang terjadi Saat ini Inovasi Yang semakin cepat Yang dihadapi Tentunya perusahaan Bagaimana caranya Untuk bisa beradaptasi Dengan perubahan Atau lingkungan bisnis Yang inovasinya ini Mungkin bisa per hari Hitungannya Bahkan per jam Bagaimana caranya Pak? Memang tiap Founder Itu cara pandangnya Tidak sama Ya tadi saya katakan Ada DNA-nya masing-masing Tetapi teknologi digital ini Lama-lama pun Sampai juga ke mereka Paling tidak Generasi yang Lebih dahulu Founder ini Sudah bisa pakai WA Sudah pakai Handphone-nya Mobility-nya sudah ada Tetapi Kalau kita bicara Teknologi digital Itu disitu Ada namanya Internet of Things Disitu ada namanya Cloud Computing Disitu ada namanya Data Big Data Analytics Jadi mixnya itu Agak banyak Termasuk di dalamnya Adalah alat-alat Yang bisa kita pakai Untuk robot dan sebagainya Yang paling mudah Yang mereka bisa adaptasi Adalah komunikasi Karena sehari-hari Menjadi mainan mereka Oke Itu paling mudah Tetapi Ini tidak bisa Meningkatkan produktivitas Yang bisa meningkatkan produktivitas Adalah ketika Alat produksi itu Kita pasangi sensor Sehingga menjadi Internet of Things Kita gunakan juga Campuran antara manusia Dengan beberapa Pekerjaan yang berbahaya Bagi manusia Itu dimenggunakan robot Karena ada pekerjaan yang Panas yang luar biasa Tinggi Berbahaya bagi keamanan Kalau tidak Tidak ada orang Mau kerja lagi disitu Jadi kita bisa gunakan robot Misalnya Kemudian dari situ Baru kemudian Mengintegrasikan data Mengintegrasikan data ini Harus ada standarisasi Dan lain sebagainya Jadi ketika data Dicapture menggunakan sensor Tadi dengan Internet of Things Disini bisa Diintegrasikan data itu Sampai kemudian Nanti data ini Bisa mengerjakan Tadi mesin-mesin berikutnya Jadi prosesnya panjang Nah Biasanya Generasi yang Bukan generasi digital Itu agak Agak berat Memikirkannya Sementara anak-anak Sudah sangat gemes Untuk masuk ke situ Tetapi dia tidak mempunyai Spirit of entrepreneurship Jadi ada gap disitu Ada perbedaan Nah Menariknya Ada sejumlah founder Yang memberikan mainan Anak-anaknya Kita catat Misalnya ada sejumlah Adakah kelebihan Kelebihan yang dimiliki Oleh perusahaan keluarga Yang membuat mereka Mungkin bisa lebih cepat Beradaptasi Atau justru sebaliknya Kalau mereka dikasih Keleluasaan Dan membangun sendiri Itu jadi Ini yang disebut Dengan namanya Ambidex Ambidex itu Ya sudah Yang generasi yang lama Bekerja dengan cara lama Disini mainan sendiri Disini anak-anak Dikasih mainan baru Yang serba digital Oke Dan itu jadi Di beberapa keluarga Saya melihat itu terjadi Dan mereka bisa Mengerjakan dengan baik Dan membangun dari awal Pak Murdayapu akan melakukan Seperti itu Untuk menghadapi Perubahan zaman Iya Nah itu kita ketinggalan Itu satu kenyataan Dan kita harus berani Menghadapi perubahan Itu biasa Karena saya ada Juga saya punya IT company ya Saya lihat Kalau dulu komputer Gucar apa Dan lainnya Sekarang udah berubah Sama sekali Kita didapkan Gak berani Ya invest disitu Dan lainnya Ya kita pasti Ketinggalan Karena kompetitor kita Akan melakukan Hal-hal semacam itu Dan bisnis itu Harus kita lebih Advance dari komputer kita Kalau tidak ya Pasti ketinggalan Habis kita Oke Tapi adakah Sektor usaha tertentu Yang menurut Pak Murdayapu Akan diserahkan kepada Mungkin Mereka yang lebih Muda Begitu Apakah itu dari Dari keluarga Atau dari kalangan profesional Melihat bahwa Perubahannya ini kan Sekarang begitu cepat Pak Bapak bilang Salah satu keunggulan Pak Murdayap adalah Bisa membaca Peluang ke depan Apakah itu Masih bisa diandalkan Dengan perubahan Zaman yang Secepat sekarang ini Jadi Seperti Saya katakan Melihat peluang Kedepan itu Adalah kita Berani melihat Kenyataan sekarang Dan Yang datang itu Apa Perubahan apa Yang harus kita lakukan Dan kita harus segera Melakukan itu Oke Ya ambil risiko Tapi ya tidak Terlalu Bukan spekulasi Total itu tidak Tapi Harus berani ambil risiko Juga Oke Semacam itu Risiko yang diambil Akan seperti apa Pak? Ya risiko yang ambil Kalau misalnya Kami lebih cepat Dibanding Apa yang dibutuhkan Sekarang Berarti salah Ya kita perbaikin lagi Kalau itu berhasil Ya teruskan Tapi harus berani Aksion Oke Aksion salah perbaikin Aksion salah perbaikin Selama attitude Kita ingin maju Baru kita bisa maju Jangan sempat Tunggu Dan lainnya Kita dianalisa Tidak Lebih banyak Aksion saat ini Kalau Kalau melihat dari Pola perubahan Konsumsi Begitu misalnya Konsumen Sekarang tuntutan Zaman Merubah cara mereka Mengkonsumsi Misalnya Apakah itu Sudah mulai dirasakan Oleh Kelompok usaha Bapak Sangat Itu Ya saya katakan Itu sudah biasa Sudah biasa Bahwa Harus sudah merasakan Semacam itu Ya Tapi Bapak kan Sudah jatuh bangun Begitu ya Merintis usaha Ini hanya Kerikil-kerikil Kecil Begitu ya Pak ya Selama ini Sudah berhasil Melewati Begitu banyak tantangan Ya Baik Jadi yang saya katakan Tadi Kalau kita mau maju Kita harus Mikir ahead Dari yang lain-lainnya Berani berpikir Oke Kedepan Lebih dulu Dan lain-lainnya Baik Baik Saya beralih ke Pak Ridwan Kalau begitu Pak Ridwan Properti kan banyak bergerak Properti kan banyak bergerak di Properti mall ya Berarti ya Pak ya Pusat perbelanjaan Apakah Dengan adanya era digital sekarang ini Dimana mungkin Konsumen lebih suka berbelanja melalui online Itu berdampak terhadap Jumlah pengunjung yang datang ke pusat perbelanjaan Andai kata kita diam aja ya Berdampak Tapi begitu kita Mengawinkan dua ini Antara offline sama online Ya kita juga misalnya Promosi kita pakai Omni channel Sistem Dimana Semuanya Bisa dengan mudah Orang tahu kita apa Mulai dari Instagram Segala macam Kita lakukan itu Dan kita waktu Jadi tidak Jumlah pengunjung tidak berkurang nih Di Pak Ridwan Enggak sama sekali tuh Tidak sama sekali ya Karena menyiasati Jadi menyiasati sebelum perubahan itu terjadi Sudah bisa membaca trennya Bahwa oh kemungkinan ini akan berubah Saya kira gini Kalau kita lihatkan apa yang dilaku di online Kita pasti hindari itu untuk ada di dalam toko Contohnya Alat-alat elektronik Kita lihat banyak yang tutup di sana Artinya udah Gak zamannya lagi kan Nah restoran juga sama Kita lihat restoran itu menjanjikan apa nih Kita tanya mau masuk Anda Instagramnya followernya berapa sih Kegiatannya apa aja Itu penting banget Oke Nah terus kegiatan-kegiatan di Atrium juga sama Kita lihat ada endorsernya enggak Ada dia punya Cerebrity yang punya begitu banyak Instagram enggak Atau ada di mana aja Atau komunitasnya hebat Seperti Hermawan lah Market Inc. Week kan selalu ada di kokas Dan isinya banyak banget Dan orangnya macam-macam Mungkin Pak Renan juga datang ke sana Iya kan Jadi harus sesuatu yang spesifik Tapi mengundang orang banyak Dan kita bermain di komunitas Jadi harus menyiapkan Dan kemudian Apalagi sih sebenarnya di era digital ini Satpam semua kita pakai beacon kok Jadi kita tahu kemana aja dia Kita bisa lihat Jadi semakin dipermudah intinya seperti itu ya Kita makin mudah mengawasinya Makin mudah ngaturnya Kemudian kita juga Maintenance juga sama pakai beacon Pakai Y-System kita Jadi apa yang dia kerja pun kita tahu Tapi manusia belum tergantikan ya Pak? Saya kira enggak Belum ya Cuman disini komunikasi Pengontrolan semua Lebih gampang dilakukan Oke Baik saya beralih dulu ke Bu Ira Bu Ira walaupun di Odin Saya juga ingin minta komentarnya Bu Ira Bagaimana sih Bu Menghadapi perubahan zaman Yang sekarang terjadi Yang tentunya Mempengaruhi sedikit banyak Untuk usaha farmasi Seperti apa pengaruhnya? Terutama perkembangan digital saat ini Ya Besar Untuk farmasi itu Besar pengaruhnya Di dalam bidang bioteknologi Terutama ya Karena Karena disitu Banyak kita bisa belajar Mengenai sampai ke level Yang molekuler Yang dulu-dulu tidak pernah Jadi Penyakit cancer Atau penyakit-penyakit lain Yang dulu susah Sekarang mulai bisa Didapat Obat-obatannya Dan juga di Itu akan banyak Merubah Bidang pharma Dan juga di bidang Ya IT Tadi disebutkan IOT Itu juga Akan banyak Merubah Misalnya artificial intelligence Sekarang dokter Bisa Yang gak perlu dokter Mungkin Pakainya Artificial intelligence Robot Yang itu Saya pernah lihat Di Amerika Sekarang mereka Sudah bisa Menggantikan To a certain extent Dokter Ya jadi Disitu juga akan Merevolutionize Health care Atau Akan semakin murah Kedepannya Pengobatan Saya kira Seperti Seperti itu Mudah-mudahan Juga arahnya Seperti itu Makin lama Makin Makin murah Akan Akan murah Baik Saya kasih kesempatan Ke Prof Mungkin sedikit saja Kesimpulan Oh mohon maaf Waktunya sudah habis Tapi tentunya Apa yang kita perbincangkan Pada malam hari ini Mudah-mudahan Bermanfaat Bagi Audiens yang hadir disini Yang terutama Berasal dari Kalangan Generasi muda Generasi milenial Terutama untuk Menumbuhkan semangat Wirausaha Jadi kalau kita melihat Tantangan apapun Perubahan apapun Kalau dihadapi Dengan sikap kerja keras Rajin Seperti yang tadi disampaikan Dan berpikir terbuka Dan berpikir terbuka Selalu siap menghadapi Perubahan zaman Itu adalah kunci suksesnya Kurang lebih seperti itu Baik terima kasih Sekali lagi Bu Ira Pak Karuna Prof Renal Dan juga Pak Ritwan Dan Bapak Murdaya Telah bergabung bersama kami Dalam Economic Challenges Demikianlah perbincangan kami Untuk malam hari ini Saya Kania Sutis Nawinata Sampai jumpa Metro TV Knowledge to Elevate Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton